Hai selamat datang kembali bersama saya si orangnya au hari ini kita akan melanjutkan ya mencari code apa Easter Egg ya ya kalau yang kemarin poster ya koder DM kalian bisa nonton yang ini di episode 28 Oke kita sudah merekrut guys ada dua karyawan di sana dan di sini ini untuk tukang listrik si Anaid ya kalian bisa nonton yang ini episode 21 dan yang satu lagi karyawan kita untuk menjaga bombi biar tidak ada bombi dan maling ya di episode ini guys episode 26 ya si lelak Superman Oke dan kita juga sudah menyelesaikan chapter 2 dan ada tempat baru yaitu yang bisa kita beli PC alien dua lantai nih guys tada udah beli satu set komputer dan satu arcade kalian bisa nonton yang ini ya episode 22 Oke guys kita langsung saja sekarang kita mencari kotak rahasia ya apa itu itu namanya lupa ya si orangnya pokoknya kotak yang isinya macam-macam ada yang isi duit LP ada yang isi barang ya kayak komputer PC dan sebelumnya kalian juga bisa lihat yang ini ya yang dulu ya yang dulu ya di area W di episode ini episode 02 Oke guys langsung saja kita cari kotak pertama di area A ya guys Oke di sini ada tenda dan musiknya sudah berubah Oke serem banget guys musiknya guys bentar kita cek dulu di sini tidak ada di warnet kita tidak ada ya tidak ada kotak-kotakan kalau kotak-kotak biasanya di dalamnya bi antara di dalam atau di luar guys tersembunyi nah ini ada silambat pasti kita cek balik juga ya Oke tidak ada guys sepertinya eh ada pas balik ada ambil Wah kristal guys dapat kristal tuh Wah jadi empat guys Kak tadi punya si orangnya ada 22 kristal dan barusan diambil jadi empat kristal nambah dua kristal ya Hai lanjut ke lokasi berikutnya ini ada ayah bukan ayah pamannya napos ternyata guys kemarin ada komen ya kotak yang kedua ada di sini tidak tersembunyi hahaha Oke langsung saja jadi enam kristal guys kristal lagi ya udah dua kotak dan isinya kristal lagi ya dua kristal Oke kita ke sini nah langsung kelihatan guys ada lagi ada lagi set kita ambil kalau kotaknya pink yang kristal guys kayaknya ya Oke jadi 88 kristal sebenarnya totalnya enam ya guys karena udah punya dua awalnya Oke ois langsung dapat guys di lapangan satu ya yang ketiga ya jadi 10 Oke dilanjutkan guys selanjutnya 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 apakah di warnet musang ada tidak ada oke kita ke taman guys waduh Wah langsung ada guys tidak tersembunyi gampang banget ya guys udah 12 ya sebenarnya 10 ya 10 kristal ya lanjut lagi lanjut lagi oke di ruangan RGB ini ya toko RGB RGB guys wah ada bapak-bapak ini guys siapa itu namanya ya dan ini ada pintu sepertinya bisa dibuka ya kalau betukannya coba kita gedor ah tidak bisa ternyata ternyata wah bapak menyembunyikan kristal disini ini punya saya total total jadi 14 sebenarnya dapat 12 ya guys karena udah punya dua jadi total 14 oke kita cek di sebelah sini lagi guys tidak ada ya di lepangan baset 1 di taman 1 di RGB 1 di silabat 1 terus di toko alien pamannya napos 1 ya itu pamannya atau bapaknya guys Hai Oke guys kita cek satu kali lagi guys Oke Oh ya guys guys penasaran guys penasaran benar ini roko-roko nya bisa dibuka tidak bisa guys tidak bisa juga tidak bisa dibuka guys coba satu lagi tidak bisa ah tidak bisa guys karena di sebelumnya guys di sebelum episode ini biro ada ruko yang bisa dipukul guys kalian bisa nonton yang ini untuk di early game episode 9 itu worth it guys isi-isinya worth it guys jadi kalian harus coba ya cari juga ya lokasi-lokasinya Oke guys sepertinya hanya itu ya tidak ketemu lagi jadi ada satu dilambat di silabat dua diisi alien bapak alien yang toko alien yang ketiga di lapangan baset yang keempat di taman di belakang sumur yang kelima di toko RGB ya di sub diumpetin sama si bapak-bapak brewok buncit tadi ya Oke guys itu aja untuk hari ini mencari kode bukan kode kotak-kotak kristal ya kotak kristal hahaha Oke guys itu aja terima kasih sudah menonton jangan lupa like comment dan subscribe until next time I'll see you later bye bye Captain